Ada banyak anti-malwares di luar sana, contohnya Malwarebytes. Tapi jika Anda sudah mencoba metode lain tapi masih mendapatkan pop-ups, maka Anda bisa mencoba metode ini di video ini. Kadang-kadang, malware ini menunjukkan ikon seksi di Android Home Screen atau app drawer. Kita akan menggunakan aplikasi add-on detector. Anda dapat menginstalnya gratis dari Playstore. Kita buka aplikasi, klik tombol Scan button. Sebenarnya, fungsi aplikasi ini hanya untuk meneteksi dan menonton. Namun, jika Anda tahu bagaimana menggunakannya, add-on detector bisa lebih kuat daripada ada antivirus atau anti-malware yang ada. Add-ons adalah pekerjaan software yang menggunakan pembangunan untuk menambah fungsi spesial ke aplikasi dia. Add-ons tidak bisa dilengkapi dari aplikasi. Anda perlu menginstalkan aplikasi yang menggunakan add-ons yang Anda tidak inginkan. Untuk langkah pertama, kita klik install date. Ini akan mencoba aplikasi dengan install date. Contohnya, jika Anda tiba-tiba mendapatkan pop-ups, add, atau apa-apa yang tidak inginkan, untuk menggunakan aplikasi yang menggunakan aplikasi tersebut. Apa yang perlu kita lakukan adalah mencari aplikasi tersebut. Pertanyaan adalah, Pertanyaan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jika Anda tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut, maka lebih baik jika Anda menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya, Saya tidak pernah menggunakan aplikasi Android Communication Sync. Ada perubahan tinggi bahwa aplikasi tersebut. Oleh itu, saya akan menggunakan aplikasi tersebut. Pertanyaan aplikasi tersebut. Pertanyaan aplikasi tersebut. Pertanyaan uninstall. Jika Anda tidak pasti aplikasi tersebut menggunakan aplikasi tersebut, hanya menggunakan aplikasi tersebut. Pertanyaan yang tersebut. Pertanyaan yang tersebut, atau aplikasi tersebut akan berhenti. Namun, jika Anda masih mengalami masalah, kita harus mengaktifkan monitor notifikasi. Ini mempunyai fungsi untuk monitor ads yang terlihat di panel notifikasi Anda. Setelah kita mengaktifkan fitur ini, kita perlu tunggu hingga menunjukkan beberapa hal yang tersebut. Pertanyaan, dan Anda bisa melakukan pekerjaan lain atau menggunakan aplikasi tersebut. Ia akan menonton panel notifikasi Anda di latar belakang. Apabila Anda menemukan sesuatu yang tidak sesuatu di panel notifikasi Anda, menjelaskan monitor notifikasi, dan Anda dapat melihat aplikasi tersebut yang membuat masalah. Pertanyaan yang menunjukkan di video ini bukan virus atau malware. Ini hanya untuk contoh aplikasi tersebut yang menunjukkan notifikasi. Anda dapat melihat kelihatan untuk aplikasi tersebut yang Anda menurunkan dan tidak perlu di monitor. Dengan fitur ini, kita dapat melihat beberapa aplikasi tersebut atau tidak mahu, yang menunjukkan notifikasi di telefon kita. Jadi, apabila Anda menemukan intrusif ads di panel notifikasi, buka monitor notifikasi. Setelah itu, Anda dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk menghilangkan intrusif ads. Anda tidak hanya menghilangkan ads, tanpa tidak menunjukkan aplikasi tersebut karena di integrasi. Anda juga dapat menggunakan monitor notifikasi. Fungsi adalah untuk menunjukkan aplikasi tersebut yang teranggung. tersebut untuk menunjukkan ikon ads atau shortcut lain di home screen atau di aplikasi tersebut. Kita perlu menunggu sebentar sampai menunjukkan beberapa hal. Biasanya, jika Anda menunjukkan beberapa permainan, ia akan menunjukkan shortcut game lain untuk promosi. Setiap kali beberapa aplikasi tersebut menunjukkan shortcut baru, ia akan menunjukkan di area ini, setelah Anda mengaktifkan fitur ini. Tidaknya, saya tidak memiliki contoh untuk video ini, karena saya sudah menunjukkan aplikasi tersebut. Selesaian untuk masalah ini juga sama. Untuk menunjukkan shortcut yang tersebut, Anda harus menunjukkan aplikasi tersebut. Tidak ada jalan lainnya. Buton add-ons akan menunjukkan semua add-ons yang berintegrasi dengan aplikasi tersebut. Pilih filter untuk menunjukkan add-ons dengan tipe. Namun, beberapa add-ons masih tidak menunjukkan, jadi ia lebih efektif untuk menggunakan notifikasi atau shortcut monitor. Kebanyakan pop-ups dan shortcut yang menunjukkan adalah disebabkan add-ons. Untuk menunjukkan add-ons, Anda harus menunjukkan aplikasi utama. Fungsi aplikasi ini adalah untuk menunjukkan add-ons, dan ia tidak akan menunjukkan malware, add-on, atau virus seperti aplikasi malware lain. Anda harus manualnya menunjukkan aplikasi yang memiliki add-on add-ons. Terima kasih telah menonton, like dan subscribe channel kami untuk lebih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!